Ditemui saat meninjau lokasi bencana di Nagari Bukik, Batabua, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa Siang, Kepala BNPB, Letjen Suharyanto menyebut, modifikasi cuaca dilakukan sesuai dengan rekomendasi hasil koordinasi dengan BMKG, karena cuaca di wilayah Sumatera Barat tidak bisa dipastikan. Kita rapat koordinasi, Ibu Kepala BMKG juga menyarankan bahwa ya karena cuaca di Sumatera Barat ini tidak bisa dipastikan, untuk supaya dalam tanggap darurat ini tidak hujan deras, kami juga hari ini menggelar teknologi modifikasi cuaca. Nah, untuk depannya kita perlu pikirkan aliran-aliran lahar ini dengan normalisasi sungai. Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati mengatakan modifikasi cuaca akan dilakukan mulai Rabu 15 Mei. Saat ini, proses persiapan sedang dilakukan. Dalam modifikasi cuaca, awan-awan hujan diupayakan tidak turun di lokasi bencana, melainkan turun di laut. BMKG selalu mengingatkan akan potensi cuaca ekstrim yang bisa terjadi setiap saat kepada masyarakat dan pemangku kebijakan. Jadi, awan-awan hujan ini diupayakan agar tidak turun di lokasi bencana. Jadi, tidak hujan? Ya, di turunkan di laut. Seperti saat ini, awan-awan hujannya ini masih ngantri di laut. Nanti akan bergerak ke darat dan sekitar jam 1 akan mulai turun hujan. Nah, pendekatannya bagaimana awan hujan itu dicegah agar tidak masuk ke darat atau ke lokasi bencana. Sesuai dengan analisa BMKG, dalam sepekan ke depan hujan diperkirakan akan turun cukup lembat dan terjadi terus-menerus di Sumatera Barat. John Eddy Kambang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat